Halo Sob, berjumpa lagi bersama saya Gudromon. Pada kesempatan ini Sob, aku bakalan berbagi setapan Android lagi yang bertemakan gaming ya Sob. Di tampilan setapan kali ini walaupun bertemakan gaming, namun tampilannya itu masih sangat terlihat simpel. Karena banyak banget yang minta request tema simpel, jadi aku bikinin tema simpel yang gini ya Sob. Dan untuk pembuatannya pun itu juga sangat mudah banget ya Sob, dan cepat banget pastinya. Pokoknya kalian pahami saja sampai akhir video penerapannya. Oke tidak perlu berlama lagi Sob, sekarang kita langsung saja ke cara penerapan setupnya. Oke untuk langkah pertama Sob, kita download terlebih dahulu wallpaper beserta mentahan setupnya. Untuk link downloadnya udah aku sertakan di deskripsi. Kalian klik saja link tersebut, dan pilih buka melalui Google Drive. Nah oke, jadi disini ada gambar wallpaper beserta setupnya ya Sob. Kita download saja keduanya. Dengan cara klik titik-titik ke atas ini, dan tap download. Begitu juga untuk setupannya ya Sob, kita download juga. Nah jika keduanya sudah terdownload, langkah berikutnya kita keluar, dan kalian masuk ke galeri handphone kalian. Oke kemudian kalian terapkan gambar ini yang kita download tadi, kalian terapkan sebagai wallpaper di handphone kalian. Nah oke, ini baru wallpaper ya Sob. Kemudian selanjutnya kita terapkan setupnya. Untuk penerapan setupnya disini kita membutuhkan 3 aplikasi tambahan. Aplikasi yang pertama disini ada Nova Launcher sebagai launchernya. Lalu ada Winscon sebagai account packnya. Dan untuk Widgetnya disini kita menggunakan Widget Topia. Untuk ketiga aplikasinya ini ukurannya kecil-kecil semua ya Sob, jadi gak terlalu makan ruang penyimpanan di handphone kita. Dan untuk link download ketiganya udah aku sertakan di deskripsi. Kalian pastikan install saja ketiga aplikasinya. Nah jika ketiga aplikasinya sudah terinstall, langkah pertama kalian buka terlebih dulu aplikasi Nova Launcher-nya. Lalu scroll ke bawah. Nah disini kalian klik centang ini. Jika launchernya gak berubah, kalian coba klik sekali lagi aplikasi Nova Launcher-nya. Nah maka tampilannya bakalan berubah ya Sob. Oke untuk langkah berikutnya kita atur terlebih dahulu supaya launchernya bisa menjadi permanen. Dengan cara tekan layar handphone kalian. Klik penguturan bawah ini. Lalu scroll ke bawah. Nah disini ada pilihan pilih peluncur default. Kalian klik. Dan lalu kalian pilih aplikasi Nova Launcher-nya. Nah dan maka launchernya bakalan menjadi permanen. Oke untuk langkah berikutnya kita terapkan setupnya. Dengan cara tekan lagi layar handphone kita. Klik penguturan bawah ini. Disini ada cadangan dan pulikan. Kalian klik. Dan klik pulikan cadangan. Nah disini untuk yang atas ini kalian atur undu ya Sob. Lalu kalian cari saja nanti ada file yang bernama Gaming Nova Backup-nya. Jika gak ada filenya. Kalian ubah yang atas ini menjadi yang terbaru. Nah nanti bakalan ada juga file Gaming Nova Backup-nya ya Sob. Pokoknya kalian cari saja di kedua itu. Oke disini lalu kita klik saja file Gaming Nova Backup-nya. Dan tap OK. Nah nanti disini untuk tampilan ikon aplikasi, susunannya dan lain-lain bakalan tersusun dengan sendirinya ya Sob. Menjadi seperti ini. Jadi disini kita tinggal isi saja Widget yang kosong ini. Oke untuk caranya pertama kalian cari terlebih dulu aplikasi Widget Topia-nya. Kalian masuk saja ke aplikasinya. Disini kita klik saja Continue. Lalu kita skip. Dan klik lagi Continue. Untuk yang ini kita klik silang ini. Oke jika udah masuk ke bagian seperti ini. Lalu kita langsung saja keluar tombol Home. Kita klik Widget-nya. Langsung saja klik pencarian atas ini. Dan kalian ketik Info Systeme. Lalu kita cari. Nah jadi ini dia Widget-nya ya Sob yang bakalan kita gunakan. Kalian klik saja Widget-nya. Lalu tap Add Widget. Nah jika sudah lalu kita keluar. Nah dan maka hasilnya bakalan menjadi seperti ini. Jika keterangannya loading kalian tunggu saja ya Sob sampai Widget-nya muncul. Bisa kalian lihat dari Sob keren bukan Sob? Untuk Widget-nya ini menampilkan spesifikasi HP kita. Disini juga ada persentase memori, baterai, volume suara, dan lainnya. Dan untuk aplikasi di samping ini bisa dibuka ya Sob bukan cuma pajangan doang. Gimana nih keren bukan tampilannya? Simple bukan Sob? Ok sob jadi begitulah untuk cara pembuatan setapan bertambahkan gaming pada video kali ini. Semoga berenpa cocokkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di next video berikutnya.